Intro Maka yang seperti saya bilang tadi bu ya Kalau saya Pada tahun 2015 Itu saya percaya kepada Yesus Dulu saya taman SD Taman SD saya Sekolah di pesantren Begitu taman di pesantren Tujuan mamak saya kasih sekolah saya di pesantren Termasuk saya dulu Agar saya menjadi seorang ulama Jadi ketika Pada tahun 2014 kemarin Itu saya berdebat Saya berdebat itu dengan orang klisten Saya debat dengan orang klisten Saya cacimaki orang klisten Saya cacimaki saya hina orang klisten Sehingga ada beberapa diantara mereka Salah satunya anak pendeta Nias Itu masuk Islam Itu karena Kalah diskusi dengan saya Lalu pada tahun 2015 Ketika saya Melihat banyak sekali Kejanggalan-kejanggalan Seperti kita terikat Diikat oleh suatu Agama Harus begini Harus begini Harus begini Kalau kamu begini Seperti saya bilang tadi Sedikit kita terlambat Kita sudah berdosa Nah orang berdosa kemana Al-Quran mengatakan Artinya Barang siapa yang berbuat dosa Dan dia telah diliputi oleh dosanya Maka dia penghuni neraka Dan dia kekal di dalamnya Siapa sih Ayung Yang tidak pernah Yang tidak pernah orang berbuat dosa Seperti Ayung bilang tadi Semua berbuat dosa Kadang orang-orang yang sering Sujud-sujud aja Berdosa Apalagi orang yang tidak pernah sujud Nah orang berdosa kemana Kata Al-Quran Kemenayung Merayung kemana Ke neraka Berapa lama di neraka tadi Al-Quran mengatakan Artinya Maka dia menjadi Penghuni neraka Dan dia kekal di dalamnya Apa arti kekal Yung Selama-lamanya Apakah disitu dikatakan Beribu-ribu tahun Beribu-ribu tahun Selama-lamanya enggak Enggak kan Kalau beribu-ribu tahun Kan ada akhir Kalau selama-lamanya Enggak ada akhir kan Begitulah Yung Nah setelah saya menemukan Ayat tersebut Lalu saya membuka Membuka Al-Quran Menggali kebenaran Menggali kebenaran Saya menemukanlah Ayat Al-Quran Dalam surah Al-Maidah Aku menurunkan Al-Kitab Kepadamu Dan membenarkan Kitab-kitab sebelummu Yaitu Taurat dan Injil Lalu di ayat yang lain Allah mengatakan Bertakwalah kamu Kepada Taurat Bertakwalah kamu Kepada Zabur Kepada Taurat Dan kepada Injil Karena di dalamnya Ada cahaya Dan petunjuk yang menerangi Lalu saya buka Ayum Saya cari Injil Kitab Injil Saya pinjam Sama teman saya Yang orang Kristen Ketika saya pinjam Lalu saya bukalah Ada tidak Benar tidak Apa yang dikatakan Oleh Al-Quran Bahwa di dalam Injil Itu ada cahaya Ternyata benar Di Injil itu ada cahaya Cahaya yang mana Petunjuk Petunjuknya mana Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun Yang bisa datang Kepada Bapak di surga Kalau tidak melalui aku Lalu cahayanya Yesus mengatakan Di dalam Injil Akulah terang dunia Nah kalau tidak ada Yesus Itu gelap Termasuk hati kita Yang pertama sekali Itu hati kita yang gelap Lalu pandangan Pandangan rohani kita Itu gelap Ayum bisa bayangkan Orang-orang di sekitar kita Kadang-kadang Sangat benci Kepada orang Yang di luar Agama yang seiman Dengan kita Nah tetapi Pengajaran Yesus Kasihilah musuhmu Doakan mereka Yang mengutuki kamu Doakan mereka Yang membenci kamu Rangkul mereka Itulah Ajaran Yesus Yang tidak ada Di kitab manapun Nah kalau di Al-Quran Hadis Tabi Muhammad mengatakan Jangan engkau beri salam Kepada orang di luar Islam Nah kalau Al-Quran Tidak Itu makanya Saya sekarang Berada di sini Jadi kita tidak Apa namanya Tidak Tidak membawa Suatu agama Jadi bagaimana Orang itu hidup benar Seperti Ayum bilang tadi Bagaimana Supaya kita lepas Dari masalah Apa yang kita minta Sama Tuhan kita Kalau kita dekat Dengan Tuhan Itu tidak perlu Kita meminta Tuhan bagaimana Ini utangku Banyak sekali Tuhan tahu sendiri Tuhan yang akan Melepaskan kita Daripada utang Benar gak Benar kan Benar kan Makanya Yuk coba Minta sama Tuhan Supaya Dimudahkan semuanya Nanti akan tenang Hidup kita akan tenang Pikiran akan tenang Dan semua yang akan tenang Rejeki nanti pasti melimpah Amin Haleluya Saya membuka Membuka Al-Quran Menggali kebenaran Menggali kebenaran Saya menemukanlah Ayat Al-Quran Dalam surah Al-Maidah Aku menurunkan Al-Kitab Kepadamu Dan membenarkan Kitab-kitab sebelummu Yaitu Taurat dan Injil Lalu di ayat yang lain Allah mengatakan Bertakwalah kamu Kepada Taurat Bertakwalah kamu Kepada Zabur Kepada Taurat Dan kepada Injil Karena di dalamnya Ada cahaya Dan petunjuk Yang menerangi Lalu saya buka Ayum Saya cari Injil Kitab Injil Saya pinjam sama teman saya Yang orang klisten Ketika saya pinjam Lalu Saya buka lah Ada tidak Benar tidak Apa yang dikatakan oleh Al-Quran Bahwa di dalam Injil Itu ada cahaya Ternyata benar Di Injil itu ada cahaya Cahaya yang mana Petunjuk Petunjuknya mana Akulah jalan Kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun Yang bisa datang Kepada Bapak di surga Kalau tidak melalui aku Lalu cahayanya Yesus mengatakan Di dalam Injil Akulah terang dunia Nah kalau tidak ada Yesus Itu gelap Termasuk hati kita Yang pertama sekali itu Hati kita yang gelap Lalu pandangan Pandangan rohani kita itu gelap Ayum bisa bayangkan Orang-orang di sekitar kita Kadang-kadang Sangat benci kepada orang Yang di luar Agama yang seiman dengan kita Nah tetapi Pengajaran Yesus Kasihilah musuhmu Doakan mereka yang Mengutuki kamu Doakan mereka yang Membenci kamu Rangkul mereka Itulah ajaran Yesus Yang tidak ada Di kitab manapun Nah kalau di Al-Quran Hadis Nabi Muhammad Mengatakan Jangan engkau beri salam Kepada orang di luar Islam Nah kalau Al-Kitab Enggak Itu makanya Saya sekarang berada di sini Jadi kita tidak Apa namanya Tidak Tidak membawa Suatu agama Jadi bagaimana Orang itu hidup benar Seperti Ayum bilang tadi Bagaimana supaya kita Lepas dari masalah Apa yang kita minta Sama Tuhan kita Kalau kita dekat Dengan Tuhan Itu tidak perlu Kita meminta Tuhan bagaimana Ini utangku Banyak sekali Tuhan tahu sendiri Tuhan yang akan Melepaskan kita Daripada hutang-hutang Benar gak adik Benar kan Makanya Yuk coba Minta sama Tuhan Supaya Dimudahkan semuanya Nanti akan tenang Hidup kita akan tenang Pikiran akan tenang Dan semua yang akan tenang Rezeki nanti Pasti melimpah Amin Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati